Kecelakaan pesawat kembali terjadi di Papua pada Senin 23 Januari 2023. Pesawat Sam Air dengan nomor penerbangan PKSMS yang membawa 11 penumpang tergelincir setibanya di lapangan terbang melawak Beoga Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Diketahui, distrik Beoga merupakan salah satu 25 distrik yang ada di Kabupaten Puncak, Papua, Pegunungan. Nyoman Punia, Kapolres Puncak menjelaskan, dari laporan yang diterima, insiden itu terjadi sesaat setelah pesawat yang dipiloti Alexander Agapa dan kopilot Desli Putut Priambudi serta teknisi Minarno. Pesawat yang berangkat dari Bandara Moses Tilangin Timika, selain membawa 11 penumpang juga mengangkut bahan makanan. Dari keterangan pilot Nyoman Punia mengungkapkan, saat mendarat terdapat awan tipis di ujung lapangan terbang, sehingga dirinya berupaya menghindar dengan melakukan pendaratan di tengah-tengah lapangan dengan kemiringan sebelah kanan yang mengakibatkan pesawat menabrak pohon di samping lapangan terbang. Namun, untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut, kita masih menunggu Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Atas insiden tersebut, tidak ada korban jiwa dengan mengakibatkan ban depan pecah dan sayap bagian ujung kanan rusak berat. Terima kasih telah menonton!